PT MNC Digital Entertainment TBK, MSCN, anak perusahaan PT Media Nusantara Citra TBK, MNCN, akan menjadi global player dengan fokus utama mendominasi pasar Asia. Saat ini, MSCN adalah perusahaan publik berbasis digital yang memiliki EBITDA dan laba nomor 1 tertinggi di Indonesia. Hal itu disampaikan eksekutif chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat memimpin RUPSLB MSCN secara daring, karena sedang mengikuti B20 dan G20 di Bali. Dengan berbasis internet, pasarnya bukan di Indonesia saja, tapi juga bisa menumbus pasar dunia dan nanti fokusnya akan difokuskan di Asia karena Asia memiliki jumlah menduduk 60% dari penduduk dunia dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari negara-negara di dunia lain. MSC Digital tumbuh baik secara revenue mungkin dari seluruh perusahaan publik yang berbasis digital, MSC Digital nomor 2 dari sisi pendapatan, tapi nomor 1 dari sisi EBITDA, laba, maupun cash flow. Banyak digital company, konsernya bakar duit untuk memperoleh upline yang tinggi, rating yang tinggi, tapi kami tidak percaya bisnis tetap harus fokus memastikan cash flow juga tumbuh dengan baik. Saat ini, MNC Digital telah memiliki Trouble, aplikasi musik global terpopuler di Amerika Latin, nomor 1 di Meksiko, Super Apps RCTI+, yang akan dikembangkan ke luar negeri, khususnya kawasan Asia, Vision+, yang tengah menjajaki kemitraan strategis dengan OTT Regional Asia. Selain itu, MNC Digital memiliki game multiplayer online Battle Arena atau MOBA bernama Fight of Legends yang akan go global. Ada kabar baik, mudah-mudahan minggu depan Fight of Legends akan diluncurkan pertama kali di Indonesia, kemudian nanti akan dikembangkan di South East Asia, kemudian akan dikembangkan ke Asia, dan kemudian akan going global. RUPS LB telah menyetuji penambahan modal melalui right issue dan private placement. Juga menyetuji pengangkatan Prof. Dr. Insinyur, Sufmi Dasko Ahmad, sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Terima kasih.